Pemirsa, jangan izinkan anak Anda yang belum cukup umur untuk mengemudi. Seorang bocah SD di Goa Sulawesi Selatan nekat mengemudi mobil milik ayahnya dengan kecepatan tinggi hingga menabrak pengendara motor. Korban beserta sepeda motornya juga terseret mobil sejauh 7 meter. Sulit dipercaya, IA bocah berusia 10 tahun ini telah diizinkan orang tuanya untuk mengemudikan mobil. Satu keputusan yang berakibat buruk, bocah IA menabrak seorang pengendara motor di jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bocah IA diduga mengemudi mobil dalam kecepatan tinggi menabrak sepeda motor menyerempet pengendara dan sepeda motornya. Beruntung korban pengendara motor hanya mengalami luka ringan. Tangisan bocah ini tak terbendung saat petugas kepolisian hendak membawanya ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Kecelakan bermula saat bocah IA mengemudi mobil ayahnya dari arah selatan menuju ke utara di jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa. Namun karena diduga tak menguasai kendaraan dalam melaju kencang, IA menabrak dan menyerempet korbannya hendak berbelok dari arah timur menuju ke utara. Mobil bergerak dari arah selatan menuju ke utara di beli 3D, bagus rentet dengan sepeda motor yang bergerak dari arah timur ke barat. Kami lihat bukan lukanya, cuma lecet dan kodoh-kodoh biaya sepatu untuk damai. Ini pengembuni mobil anak dibawah umur atau bagaimana? Dibawah umur dan kami sudah kenakan selesai silam. Petugas unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa meminta keterangan bocah bersama ayahnya. Meski orang tua bocah meminta untuk berdamai, namun polisi tetap menindak dan memberi sanksi tilang karena mengemudi mobil dibawah umur. Para orang tua diimbau untuk tak mengizinkan buah hatinya yang masih dibawah umur membawa atau mengemudikan kendaraan karena mengancam keselamatan orang lain. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!